Komisi 5 DPR RI meminta Menteri Keuangan mengembalikan alokasi dana infrastruktur jalan untuk tahun anggaran 2021-2022 agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat kembali berjalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi mengatakan pengalihan dana infrastruktur jalan oleh Menteri Keuangan untuk pembiayaan penanganan COVID-19 menyebabkan terhentinya pembangunan jalan di daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperlancar perdagangan dan penyaluran barang. Dengan pandemi ini memang ada masalah dalam penyelesaian-penyelesaian pembangunan infrastruktur. Namun demikian, kita berharap kepada Kementerian Keuangan nanti bahwa semua yang sudah dialokasikan anggarannya untuk pembangunan fisik nanti harus dikembalikan lagi. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyatakan anggaran infrastruktur yang tertunda harus dinormalkan kembali. Aras mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih serius dalam menangani wilayah yang memiliki infrastruktur minim dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur agar roda perekonomian di daerah tidak terhenti. Tidak bisa ditunda lagi untuk pembeliaran jalan dan pembuatan jalan baru bagi daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Karena otomatis hari ini peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sangat terhambat dengan rusaknya jalanan atau tidak terbangunnya jalanan yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya kalau pun itu minus bukan berarti bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan dan pembuatan jalan baru.